Masih bingung cara menambahkan solid color? Masih mencari di Google Chrome? Atau masih membuat di Photoshop? Yuk, begini cara mudahnya. Tonton sampai akhir. Oke, kembali lagi bersama Channel Power Editor. Di sini, saya akan membagikan kepada kalian semua 2 trik cara menambahkan solid color pada CapCut PC. Sebelumnya, terima kasih yang sudah menonton pada channel ini dari awal sampai akhir ataupun yang baru masuk bisa langsung aktifkan notifikasi di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Untuk kali ini, kita akan membagikan 2 trik bagaimana cara menambahkan solid color atau background color ya dengan mudah tanpa membuka aplikasi yang lain. Pertama, di sini kita hapus dulu ya. Solid color yang trik pertama bisa kita gunakan dengan menambahkan di sini pergi ke library kemudian background putih kita tambahkan di sini. Nah, ini yang menggunakan background putih ya. Background putih ini menjadi background di mana warna ini bisa kita ubah dari yang warna putih menjadi warna lain dengan cara pergi ke adjustment kemudian pada curves di sini, di curves ini ada 4 ada RGB ya red, green, sama blue dan putih. Nah, kita bisa ubah di bagian RGB-nya misalkan kita ingin warna merah bisa kita tarik ke sini nah, red ataupun kita ingin warna hijau ya berarti kita cari yang green kita tarik ke kiri menjadi hijau kemudian, ingin warna biru bisa tarik yang curves ini ke sini oke, kemudian saya ingin warna yang lain bisa kita combine dengan mencoba ataupun kita pahami dengan RGB itu sendiri ya misalkan merah dengan warna hijau nah, jadi kuning misalkan seperti itu ataupun merah dengan warna biru jadi ungu seperti itu nah ini untuk trik yang pertama kemudian untuk trik yang kedua misalkan kita mempunyai gambar ya ini berlaku pada gambar kita matikan dulu kita mempunyai gambar di sini subscribe oke pada gambar subscribe ini kita bisa menambahkan langsung solid color tapi bedanya dengan yang pertama di sini kita tidak membuat layer ya tapi kita menambahkan solid color langsung pada videonya dengan cara di sini pergi ke video kemudian basic dan scroll ke bawah di sini ada canvas pada canvas ini sebenarnya ada banyak stylenya ya ada tiga yang pertama yang blur nah, backgroundnya ini bisa dari gambar itu sendiri dengan memblur seperti ini kemudian yang kedua ini ada color nah ini yang kita akan bahas bisa diubah seperti ini sesuai dengan warna yang tertera di sini ataupun kita ingin mengambil dari warna yang lebih banyak lagi ataupun bisa menggunakan kode yang ada di sini ya kita ubah menjadi RGB atau pakai heksagonal bisa dan yang terakhir bisa mengganti canvasnya menggunakan style nah di sini stylenya juga lumayan banyak juga ya di sini bisa kalian download misalkan contohnya seperti ini nah kemudian yang lainnya tentunya ini membutuhkan internet ya karena harus di download ada yang pro dan ada yang gratis tapi yang gratis juga cukup banyak dan cukup menarik seperti itu dan perlu diingat bedanya yang trik kedua sama yang pertama yang pertama itu dia menambahkan dari layer sehingga dia pisah atau beda layer dengan gambar tersebut apabila yang trik kedua ini dia bergabung dengan gambar jadi satu layer seperti itu oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentang dua trik menambahkan dua trik solid color pada aplikasi CatCut PC ini oke stay tune terus dengan aktifkan notifikasi lonceng di bawah dan see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati